Ya, pebirsa hari kedua setelah kebijakan larangan umroh, masih banyak calon jamaah umroh yang tetap datang ke bandara dengan bawaan lengkap salah satunya di Bandara Juanda Sidoarjo. 331 calon jamaah umroh dengan maskapai Lion Air ini terlantar di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Jumat pagi. Mereka sedianya dijadwalkan berangkat ke Jeddah Arab Saudi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pengumuman kebijakan larangan sementara penerbangan umroh sebenarnya telah dikeluarkan sejak Khamis kemarin. Namun hari ini ratusan calon jamaah umroh tetap datang ke bandara dengan pakaian dan barang bawaan lengkap untuk umroh. Setelah berkumpul di bandara, mereka pun dipulangkan kembali ke daerah masing-masing. Tak hanya maskapai Lion Air yang batal terbang, calon jamaah umroh dengan Saudi Airlines dan CityLink juga telah dibatalkan.